Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kenapa tawaf ka'pah di sebelah kiri kita ya, boleh enggak kita tawafnya dibalik, jadi ka'pah di sebelah kanan kita, jadi kalau tawaf kan muternya begini, bukan begini, boleh enggak kalau muternya itu dibalik, jadi semuanya apa namanya, ka'pah itu orang-orang semua itu di sebelah kiri, ya sebelah kanan, pemuternya-pemuternya, boleh enggak? Oke, terkait ibadah, bukan hanya haji ya, bukan hanya tawaf ya, sholat, kuasa, itu sifatnya ta'abudi. Artinya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu yang kita kerjakan. Adapun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita kerjakan. Itu terkait dengan ibadah. Oleh karena itu, para ulama usul meletakkan sebuah ka'idah yang meletakkan al-asruf al-ibadah, al-ta'abud wal-itiba'ah. Bahwa prinsip dalam ibadah adalah ta'abud untuk menyembah Allah SWT, wal-itiba'ah, dan kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika hal-hal yang terkait dengan ibadah ini, kita tidak boleh berkreasi, kita tidak boleh membuat-buat hal baru. Oleh karena, Jadi kalau kita itu mengatakan sebuah yang baru dalam pertanyaan agama, maka siap-siap-siap lah kita itu tempatnya di neraka. Oleh karena, kalau udah ibadah, udah lah. Salat pun demikian. Kata Rasulullah kan, Salat lah kalian, sebagaimana kalian melihat apa salat. Jadi kalau subuh dua rakat, ya dua, sangat dikurangin menjadi tiga. Nuhur empat rakat, ya empat, sangat dikurangin menjadi tiga, ya kan. Itu, salat dalam haji pun sama, Kalau kalian haji, ikuti ibadah yang seperti yang saya contohkan. Seperti yang saya contohkan, ikuti saja. Karena ini terkait dengan perkara ibadah. Tidak boleh kita membuat hal-hal baru. Sama hal yang tadi dengan tawaf. Tawaf itu, Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, Mengeniling Ka'abah, sejumlah tujuh kali. Dan Ka'abah itu berada di kiri kita. Kita memulai dari hajar, Aswad. Tidak boleh dibalik. Ka'abah di kanan kita. Jadi kita nyeles sendiri. Lainnya, kita nyeles sendiri. Muternya lain sendiri. Bisa sendiri. Ini tidak boleh. Karena ini perkara, Om Putiyah, Perkara ibadah. Kita tidak boleh berkreasi. Kalau berkreasi itu, Perkara mu'amalah. Terserah Anda mau menanam padi, Mau menanam capi, Mau menanam cengkol, Mau menanam petai, Meskipun di Arab, Ada itu, Mata Nabi Muhammad, Yang pernah menanam petai, Para sahabat yang pernah menanam cengkol. Tapi Anda boleh, Silahkan Anda berkreasi. Dalam bisnis, Silahkan Anda berkreasi. Sekarang silahkan Anda berkreasi. Meskipun sama Rasul, Tidak ada bisnis online. Karena ini sifatnya, Mu'amalah Anda boleh berkreasi. Tetapi, Ustaz ibadah, Tidak boleh berkreasi. Apa yang diajarkan oleh Rasul, Lakukan. Apa yang tidak diajarkan, Jangan dilakukan. Jadi demikian, Kurang dan lebih menaaf, Wabillahi taufiq wa tidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.